Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Jan Wendarto pada video kali ini saya akan membahas tentang topik di salah satu grafika komputer yaitu komputer animation animasi saya kira secara umum sudah tahu pada umumnya yaitu bagaimana membuat gambar seolah-olah bergerak tapi sebelumnya kita akan membahas dulu beberapa aplikasi daripada animasi yang tentunya kita buat dengan komputer yang pertama di bidang entertainment perfilman saya kira sudah cukup berkembang dalam film kartun maupun dalam film kombinasi live dengan animasi kemudian di dalam bidang periklanan advertising ini juga jelas agar lebih menarik tampilannya itu banyak menggunakan komputer animation di bidang scientific dan engineering ini juga cukup banyak di bidang sipil misalkan untuk melihat visualisasi tentang gerakan pada sebuah jembatan misalkan atau di bidang sains yang lain di bidang kimia di bidang kimia cukup banyak untuk visualisasi reaksi kimia misalkan dan di bidang-bidang matematik juga sangat banyak penggunaan animasi untuk menvisualisasikan data ataupun geometri dan seterusnya kemudian di bidang training dan education ini juga cukup banyak untuk visualisasi atau untuk simulasi simulasi pilot misalkan atau yang lain untuk pendidikan saya kira kebanyakan bentuknya adalah visualisasi ataupun simulasi gitu ya di bidang kimia saya kira jelas itu sangat banyak menggunakan animasi ini sekarang kita coba di dalam pembahasan komputer animation ini yang pertama secara diminisi animation itu objek yang atau gerakan objek yang dibuat secara ada ilusi gerakan di situ jadi gerakan objek secara umum orang memandang animasi itu seperti itu kemudian juga animasi sangat luas bisa juga dikembangkan dengan deretan perubahan-perubahan secara visual dalam sebuah skin atau bisa juga dengan merubah posisi objek ini dengan transformasi translasi ataupun rotasi objeknya baik dua dimensi maupun tiga dimensi perubahannya itu bisa itu juga termasuk animasi gitu ya kemudian animasi jika tidak hanya terbatas harus seperti film kartun dan seterusnya tapi juga bisa melakukan perubahan pada ukuran objek misalkan diperbesar misalkan atau perubahan warna warnanya berubah-ubah begitu atau transparansi objek gitu ya dan juga tekstur daripada permukaan ini pada grafika 3D terutama jadi objek yang paling transparan yang mengkilau kita ya yang yang ada efek pantulan sampai yang tidak memantulkan cahaya misalkan di dalam bidang advertising animasi ya juga banyak sampai melakukan ya merubah dari satu bentuk objek menjadi objek yang lain itu seling disebut sebagai morphing misalkan sebuah mobil berjalan lalu berubah menjadi harimau atau kuda orang lari berubah jadi harimau atau yang paling sederhana kita juga bisa mencoba merubah dari persegi menjadi sebuah lingkaran atau segitiga menjadi segi empat dan seterusnya perubahan bentuk itu ya mengharuskan kita membuat sebuah in between winning frame kemudian juga bisa perubahan merubah dengan merubah parameter pada kamera ini pada objek tiga dimensi pada sebagai contoh pada posisinya posisi kamera atau sistem koordinat pandang dari sebuah objek tiga dimensi posisinya titik originnya ataupun orientasinya juga ini itu dengan merubah kalau model grafik k3D yang saya gunakan dengan merubah sudut alfa beta merubah sedikit-sedikit alfa berjalan mulai dari 0 sampai 360 derajat misalkan itu kita bisa seolah-olah mengelilingi objek yang kita tampilkan itu dengan demikian disitu ada perubahan secara visual tentunya juga bisa juga dengan merubah focal length ini ya panjang fokusnya yaitu jarak antara titik pandang dengan bidang pandang ini bisa diatur didekatkan atau dijauhkan nanti objeknya juga akan terlihat mengecil atau membesar ini semua sudah termasuk di dalam bidang komputer animation atau perubahan dengan merubah lighting effects atau efek pencahayaan dari sebuah dan parameter lainnya dalam sebuah proses rendering dalam teknik-teknik metode illuminasi atau pencahayaan ada parameter-parameter disitu di dalam misalkan dalam pong shading disitu ada apa komponen ambience diffuse maupun specular disitu ada parameter tentang nilai-nilai nilai-nilai spekulernya misalkan ada itu bisa kita ubah dikecilkan ataupun dibesarkan sehingga membuat efek cahaya yang yang berbeda-beda gitu ya kalau itu dibuat perubahan itu ya itu bisa juga termasuk animasi gitu seolah-olah objeknya menjadi apa ada sinar yang bergerak ataupun ya objeknya menjadi transparansinya bisa kelihatan seperti itu sekarang sebelum contoh animasi bagaimana design of animation sequence jadi yang titik beratkan adalah pada sequence karena pada dasarnya animasi ini membuat sebuah barisan frame secara umum dari referensi kita bisa melihat bahwa sequence animasi ini bisa dirancang dengan menggunakan step-step ada 4 step ini dimana 4 step ini memang diambil dari pendekatan untuk animasi kartun kan tetapi ini bisa di general atau di generalisasi dengan langkah-langkah seperti ini yang pertama adalah storyboard layout jadi untuk mendesain sekuen daripada animasi kita harus tahu dulu storyboard seperti apa jalan ceritanya seperti apa posisi awal disitu bagaimana situasinya latar belakangnya apa kemudian disitu ada topiknya apa gerakan apa dan seterusnya kalau kartun tentunya storyboard ini akan jadi panjang sebuah cerita dari sebuah kartun dimana nanti dilanjutkan dengan objek definition disitu objek-objek yang terutama yang akan digerakkan selain latar belakang ada objek latar belakang ada objek karakternya yang akan digerakkan kenapa kemudian berikutnya adalah keyframe specification kita menentukan keyframe nya frame-frame kunci dimana pada objek yang bergerak itu kita tentukan karena misalkan ada sebuah karakter sebuah kartun akan berjalan ataupun berlari menendang kita tentukan proses pergerakan itu dengan membuat keyframe nya dulu posisi awal kemudian keyframe keduanya seperti apa keyframe ketiganya seperti apa kalau sudah nanti sampai selesai keyframe berapa begitu tergantung animasinya seberapa lama dan seberapa kompleks baru kita mengenerate in between frame frame diantara keyframe itu kita generate kita buat gerakan antara keyframe satu dengan keyframe berikutnya mungkin bisa banyaknya tidak terlalu banyak sekitar 3 4 5 frame diantara 2 keyframe dengan demikian maka akan tercipta sequence of animation nya ini itu secara umum kemudian kita akan melihat beberapa contoh kasus animasi terutama nanti kita akan lihat beberapa program ataupun aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya mungkin kita perlu perhatikan bahwa di dalam membuat program animasi hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah timing timing ini sangat penting disitu ada juga proses delay nya slip jadi bahwa mata kita itu mempunyai keterbatasan walaupun animasi itu membutuhkan frame rate yang tinggi tapi tentunya mata mempunyai frame rate yang 30-60 misalkan sedangkan untuk animasi timing nya bisa ya di bawah itu jadi sekitar bisa 20 frame per detik ataupun 25 frame per detik gantung keperluan kemudian tidak bisa melihat dengan cepat mata kita jadi objek itu harus bisa dilihat dulu dengan mata maka perlu diatur timing nya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat kemudian yang kedua tentang arah dan kecepatan gerakan arah ini kita akan mengatur pada objek 2D kita punya arah X dan Y nya dan kecepatannya itu tadi berhubungan dengan timing juga dan step pada gerakan itu ada beberapa gerakan contoh nanti yang mana kita harus menggunakan rumus-rumus dari di bidang fisika misalkan gerak apa melempar benda lalu bendanya bula memantul di lantai itu harus menggunakan rumus Y nya rumus sinus yang di harga mutlak dan diberi dikalikan dengan amplitude misalkan dan rumus-rumus yang lain rumus gerakan maksud saya arahnya kemudian yang ketiga faktor gambar latar belakang ini latar belakang sebetulnya bisa juga dianggap sebagai objek yang lain karena tapi perlu diperhatikan bahwa latar belakang itu penting agar animasi menjadi lebih menarik latar belakang bisa juga sebagai pembuat temanya apa disitu yang perlu diperhatikan bahwa objek yang bergerak pada sebuah latar belakang itu jangan sampai merusak gambar latar belakang merusak maksudnya harus benar-benar objek seperti yang kita lihat di alam ini kalau ada pergerakan latar belakangnya memang tertutup oleh objek tapi begitu objeknya bergerak ditinggalkan maka latar belakangnya harus kembali utuh dan seterusnya itu nanti dengan kita lihat pada contoh-contohnya kemudian animasi yang akan saya contohkan untuk beberapa kasus ini akan sedikit saya bedakan antara animasi yang hanya membutuhkan satu macam objek saya sebut sebagai animasi statis statis dalam arti animasi tetap bergerak tapi objeknya statis objeknya itu satu objek kalau bola ya bola kalau gambar kompleks mobil misalkan gambar mobil yang hanya satu satu macam sedangkan kalau gerakannya itu dibutuhkan beberapa rangkaian gambar objek itu saya sebut sebagai animasi dinamis karena ada dinamika rangkaian di situ misalkan gambar mobil tapi supaya kelihatan bergerak rodanya diberi kesan bergerak diputar sedikit sedikit ini tentunya pada umumnya film kartu dan seterusnya termasuk animasi dinamis beberapa animasi statis itu membutuhkan tadi arah gerakan kecepatan harus yang realistik sesuai dengan kenyataan maka dari itu dibutuhkan beberapa rumus rumus yang berkaitan dengan gerakannya itu ya rumus-rumus yang ada di bidang fisika misalkan itu kita sekarang akan sebelumnya kita akan melihat beberapa contoh yang pertama kita lihat di dalam ya visual programming ini ini yang ya biasanya digunakan anak SD SMP untuk membuat animasi sederhana ya animasi spread di sini ada setilahnya objeknya ini sebut spread ada latar belakang ada objek yang bergerak pada latar belakang gambar latar belakang ini background bisa kita ganti-ganti termasuk spread ini juga tersedia banyak spread di sini kita bisa apa ya sini ada pilihannya ya cukup banyak spread yang ada di apa di scratch sini nah kemudian selain spread kita ya objek yang bergerak ini spread ini kita siapkan minimal minimal 1 boleh banyak di sini masing-masing sprite ini harus kita kontrol kita buat scriptnya kalau ada 2 script masing-masing ada scriptnya di sini ada script customize jadi kita bisa melihat bahwa untuk script yang namanya apa ini every walking ini ada 4 sequence ada 4 macam rangkaian gambar begitu ya yang diharapkan dengan merangkai urut sini A B seperti itu kemudian C dan D ini diharapkan orang ini bisa berjalan dengan sesuai kemudian kita juga bisa menambahkan sound suara dan seterusnya akan lebih menarik ada suara musik dan seterusnya kemudian yang utama yang akan saya tunjukkan adalah scriptnya ini bahwa script ini bisa yang pertama event pertama menggunakan kontrol ini bendera ini dan untuk start kemudian stopnya yang merah ini jadi bila yang bendera kita klik apa yang kita lakukan dimana disini ada perintah go to go to ada pada motion sesuai warnanya disini ini ada go to misalkan dengan perintah go to begitu saja bahwa disini ada sistem koordinat jadi 0-0 nya di tengah di tengah layar ini area bergerakan disini tengahnya sehingga misalkan saya tempatkan si Avery walk ke minus 209 minus 6 Y minus 6 kebawah ini minus 6 positif kita bisa merubah dan seterusnya kalau seperti ini maka ini tadi seperti ini hasilnya kalau kita berubah 60 tidak minus 6 60 maka berada di rumput di rumput tergantung mau berjalan di mana kira apa berjalan kita bisa mengarahkan X nya menjalankan X nya sini dengan disitu ada move move berapa step seperti itu karena tapi karena rangkaiannya ada beberapa maka kita harus mengatur nya itu misalkan kita kembalikan ke tadi minus 6 biar nanti berjalan tidak menginjak rumput untuk supaya gerakan kita beri perintah repeat ini yang termasuk dalam control kita di dalam control ini bisa mengulangi bisa wait if perintah pengendali proses ini bisa repeat nanti seterusnya ini kita ulangi 15 kali kenapa kita ulangi 15 kali misalkan kita ulangi sekali sekali dulu saja satu apa yang kita ulangi kenapa kita harus disini ada switch custom to switch custom itu berada di look seperti itu lalu ini kita custom pertama kita bisa milih yang mana dulu urut A lalu yang ini B yang ini C yang ini D yang perlu kita atur timingnya disini timingnya bahwa spread yang akan kita tampilkan ini tidak tidak langsung cepat sesuai kecepatan komputer terlalu cepat maka harus kita wait kita delay 0,15 second setelah bergerak setelah bergerak kita delay ini juga kita delay kita delay setiap setiap gerakan ganti kita delay kalau delay ini kita lepas semuanya gerakannya akan sangat cepat tidak sesuai tidak realistik ini gerakannya kalau 1 seperti itu jadi rangkaian sprite tadi yang ada 4 abc kalau hanya diulang sekali hanya bergerak 7 step artinya 7 pixel itu hanya kecil supaya terus berjalan maka ini kita teruskan dengan 15 misalkan dia akan mengulang-ulang sehingga sesuai arah gerakannya walaupun tidak sempurna kita bisa merubah hurutannya ini apakah CBA dan seterusnya atau setelah D kita pindah lagi ditambah lagi seperti itu oke pada scratch ini saya hanya memberi gambaran bahwa pengaturan gerakan objek itu diperlukan yang pertama adalah ada timingnya ada pergerakannya kalau mau kenceng stepnya jangan 7 kalau 1 semakin lambat step 10 terlalu terlalu besar juga akan gerakannya kurang realistik seperti itu berikutnya contoh yang akan saya berikan yaitu aplikasi yang saya buat yang pertama animasi statis statis dulu pada animasi statis ini yaitu sebuah latar belakang dimana gambar ramayana ini perambanan ada anak panah yang bergerak gitu ya yang perlu diperhatikan pada gerakan animasi ini bahwa objeknya adalah satu ya satu macam yaitu anak panah bergerak dan supaya membuat ilusi gerakan ini tentunya harus diusahakan bagaimana gambar anak panah ini kan tidak bentuknya kan tidak langsung anak panah seperti itu jadi ada bentuknya ada panjang lebarnya jadi ini anak panah itu secara keseluruhan menjadi ini dari citra bitmap gitu ya seperti itu supaya bisa tidak bentuknya kotak begitu harus ada operasi proses pengkopian jadi latar belakang ini ditempel di sebuah variabel bitmap lalu ditempeli gambar anak panah dengan operasi copy tertentu begitu maka dari itu diperlukan gambar mesh yang akan menampilkan objeknya ini dengan warna 0 sehingga tidak transparan bentuknya seperti itu animasi statis yang kedua misalkan animasi statis yaitu gerakan bola yang dilempar begitu ini statis karena satu bola tapi arah gerakannya menggunakan rumus yang ada di fisika dilempar jatuh memantul ke lantai dengan tentunya kurang lebih bantulannya semakin lama semakin pendek dan seterusnya itu menggunakan rumus tadi itu amplitudo kali harga mutlak sinis kali e pangkat minus berapa begitu itu contoh yang kedua yang berikutnya kita juga bisa membuat animasi statis ini ini saya katakan statis karena memang ini contoh gerak pegas sebuah bola ini ditarik di apa tarik menggunakan pegas kemudian dilepas gerakannya hanya satu objek tapi arah gerakannya dan jalan ceritanya adalah membuat simulasi beban pegas ini gerakan pada pegas seperti itu ya makin lama tentunya pelan-pelan juga akan menjadi berhenti gitu ya ya kita tunggu ya sampai berhenti nah sekarang contoh yang dinamis salah satu yang sederhana yaitu kita akan saya katakan dinamis karena untuk objek yang bergerak itu tidak cukup dengan satu macam frame gambar tapi merupakan rangkaian walaupun sangat sederhana ya keyframe nya mungkin bisa kita langsung gambar disitu yaitu sebuah pigment inilah gitu ya walaupun gambarnya pigment satu tapi pigment ini memelukkan rangkaian agar dia mulutnya bisa apa membuka pelan-pelan lalu menutup lagi ya ini memelukkan beberapa frame sudut disini dari ini pakai bodinya pakai pie misalkan matanya pakai ellipse dan ekornya ini saya gunakan apa kurva bezier ya ekornya ini juga dinamis artinya tidak tetap begitu fix tapi ada gerakan rangkaian gerakannya jadi kalau dihitung cukup banyak frame posisinya antara bodi matanya juga tidak tetap tapi berubah pada saat mulut ini dibuka begitu ya ini contoh animasi dinamis sedelana gitu terakhir tentang animasi dinamis ini kelihatannya apa tetap tapi itu ada tidak satu gambar ya itu sebuah ya misalkan sebuah apa ini kapal gitu misalkan birunya ini saya anggap laut gitu ya ini kelihatannya satu gambar tapi disini ada rangkaian ya hanya asapnya aja yang kita tunjukin begitu walaupun ini hanya ada empat frame aja macamnya kapal tanpa asap satu kebulan dua kebulan dan tiga kebulan itu bisa dirangkai seperti itu dan bentuk kapalnya kotak sebesar itu bagaimana supaya latar belakang bisa tidak tertimpa dan seterusnya itu masih banyak contoh-contoh akan tetapi ya sementara cukup seperti itu dulu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati